33 persen. Pada perdagangan kemarin, terpangkau pula investor asing melakukan aksi jual bersih. Tafira Wardoyo adalah jurnalis cantik CNBC yang senyum dan matanya sangat menawan. 33 persen. Pada perdagangan kemarin, terpangkau pula investor asing melakukan aksi jual bersih. Pada saham BCAP sebesar 3,98 miliar rupiah. Lalu di posisi kedua, terdapat saham dari Indy atau Indy Kenergi yang kita ketahui dengan nilai turnover sebesar 481,71 miliar rupiah. Dan Indy berada di level Rp1.980 per unit saham. Selain itu, pada akhir perdagangan terpantau saham Indy ditutup menguat 24,92 persen. Dengan net for advice sebesar 5,31 miliar rupiah di seluruh pasar. Informasi saja, pekan lalu Indy Kenergi telah melakukan penanda tanganan. Nota kesepahaman atau MOU dengan IBC atau Indonesia Battery Corporation dan Foxconn dan Borogo Inc. Untuk kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan berbagai industri pendukung. Dengan nilai total investasinya mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114 triliun. Dan selanjutnya, di posisi ketiga terdapat saham dari SMMT Rp96 miliar rupiah dan berada di level Rp394 per unit saham. Dan pada akhir perdagangan kemarin, SMMT terapresiasi 24,68 persen dengan net for advice sebesar Rp1,12 miliar di seluruh pasar. Dan demikian review perdagangan Senin kemarin kembali ke Monika Chua. Terima kasih telah menonton!